Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minggu ini kita masuk tentang sampling dan distribusi sampling Pertama kita lihat apa sih perbedaan antara populasi dengan sampel Nah kalau kita lihat populasi itu adalah merupakan entitas yang diidentifikasi sebagai yang akan diteliti Bisa berupa kelompok, bisa peristiwa, ataupun objek sebuah benda Seluruh anggota entitas itu yang disebut sebagai populasi Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil secara metodologis dengan teknik tertentu Nah ini kalau kita lihat dengan bingkaran, sampel itu adalah sebagian daripada populasi Suatu proses yang bertujuan untuk mengetahui apakah karakter yang terdapat pada populasi ditemukan pada sampel disebut sebagai enumeratif induksi Nah terutama sampel ini kita ambil adalah cara-cara untuk bagaimana kita bisa menduga populasinya Jadi seorang umum intinya sampel kita ambil adalah bertujuan untuk mencari ataupun menemukan karakteristik daripada sebuah populasi Konsep generalisasi haruslah ada yaitu sejauh mana temuan penelitian pada sampel bisa digeneralisasi pada populasi Kata kuncinya sampel haruslah benar untuk diambil Kalau salah maka kesimpulannya juga akan salah Nah target populasi dan sensibilitas population total Asumsikan kita ingin meneliti dampak penggunaan HP terhadap anak remaja Maka target populasinya mungkin semua anak laki-laki atau perempuan di Indonesia yang Berusia remaja yaitu antara 12 sampai dengan 21 tahun itulah populasinya Asesibilitas population ini merupakan bagian dari populasi yang dapat dijangkau oleh meneliti atau diambil sampelnya Yang dipengaruhi oleh waktu dan resource ataupun sumbernya yang dimiliki Contoh, karena tidak mungkin dari segi waktu untuk melibatkan seluruh anak remaja di Indonesia Maka populasi yang akan diambil sampelnya adalah beberapa kota besar di Indonesia yang mewakili karakteristik remaja di Indonesia Dan inilah kata kuncinya daripada target dari sebuah populasi Sampling adalah teknik atau cara-cara mengambil sampel Pada sensus, setiap anggota atau karakteristik yang ada dalam populasi dikenai penelitian Jika tidak berarti, samping akan dilakukan Nah, alasan kenapa kita tidak melakukan sensus Nah, ini banyak sekali ya Pertama, setidaknya ada enam yang paling utama Ukuran populasi yang terlalu besar Terbatasan biaya, waktu yang lama, percobaan yang sifatnya merusak Atau data yang digumpulkan harus benar dan teliti Apakah gunanya separuh dengan biaya, waktu dan tenaga Jadi, sebenarnya baik itu adalah sensus Tapi sensus itu memang membutuhkan waktu dan dana yang usaha Sehingga sampling kadang diperlukan Rancangan sampling secara umum ada beberapa Ini bisa dilihat Pertama, merumuskan persoalan Baru tentukan dengan jelas batas populasi Definisikan dengan jelas Istilah-istilah yang diperlukan Tentukan unit samplingnya Rumuskan cara pengukurannya Kumpulkan segala keterangan tentang hal yang ingin diteliti Tentukan ukuran sampel Tentukan cara sampling yang ditempuh Cara sampling nanti ada beberapa yang sudah belajar Cara mengumpulkan datanya juga Dan metode analisis Kemudian sediakanlah biaya dan expert atau tenaga ahli Inilah kira-kira rancangan dari sebuah sampling Nah, cara sampling kita lihat ada dua Satu sampling dengan pengembalian Dan sampling tanpa pengembalian Contoh kalau kita lihat Kita memiliki empat huruf Untuk sampling dengan pengembalian A, B, C, D Artinya ketika kita ambil huruf A Maka A-nya dikembalikan ke dalam populasi Nah, maka kita tulis Kita ingat dulu Ini N, N yang 4 Dan sampelnya 2 Anda simsikan kita ambil 2 Maka sampel yang mungkin seluruhnya adalah N pangkat N Nilainya adalah 16 Hasilnya ini A, 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 B Nah, lihat A, B Bisa nanti kalau kita kembalikan lagi Muncul lagi B, A Misalnya Ya, seperti ini Jadi total samplingnya itu Atau kita dapatkan adalah sebanyak 16 Beda dengan sampling tanpa pengembalian Contoh Tadi kalau kita ambil sampelnya Kita kembalikan lagi Nah, sekarang Sampling itu kita ambil 1 Tidak kembalikan Maka kita gunakan formulasi Promotasi Seperti ini Nah, contoh kasus kita punya Huruf A, B, C, D, dan E Ada 5 ya Asumsi kan kita ambil sampelnya 2 Nah, tanpa pengembalian hasilnya adalah Seperti ini Kita dapat 10 Mana aja Ini A, B A, C, A, D, A, C, A, D, A, D, A, D, A, B, A, B, A, B, A, B tidak pernah muncul lagi Probability maupun non-probability Probability itu ada 4 simple Stratified, cluster, maupun sistem Sedangkan yang non-probability itu ada Incident, purposive, maupun proba sampling Apa disebut sebagai probability sampling? Probability sampling itu adalah Seleksi sampel di mana anggota populasi diambil dengan prosedur Bahwa setiap elemen mempunyai kesempatan yang sama Untuk dipilih menjadi anggota sampling Atau random acak Sedangkan non-probability sampling adalah Metode seleksi sampel di mana anggota populasi Tidak memiliki kesempatan yang sama Untuk diambil menjadi anggota sampel Non-random atau bukan acak Non-probability sampling hanya layak digunakan Manakala prosedur probability tidak feasible dilakukan Jadi Non-probability itu Bisa dilakukan apabila tidak layak dilakukan Untuk melakukan probability sampling Dalam setiap penelitian Umumnya prinsip keterwakilan atau representatif Probabilitas dan generasi hasilasi penelitian Sehingga pengambilan sampel itu menjadi sangat penting Kenapa? Karena ketika sampelnya itu tidak representatif Maka kemungkinan kesimpulannya akan menjadi salah Nah kita lihat tadi uraian yang simple random sampling Ini secara sederhana Nanti mungkin Simple random sampling ini Langkah-langkahnya Tentukan populasi Daftar semua anggota populasi Tentukan jumlah sampel Berapa persen dari populasi yang diinginkan Berdasarkan pertimbangan metodologi tentunya Kemudian pilih sejumlah sampel yang sudah ditunjukkan dengan prosedur random Nah itu langkah-langkahnya Nah random ini tepat digunakan apabila dipopulasi atau dikategorikan sebagai homogen Bagaimana kalau tidak homogen? Atau heterogen? Kalau heterogen maka kita lebih tepat menggunakan stratified random sampling seperti berikut Nah stratified itu Cara menelisinya buat persentasi dari setiap serata yang ada di populasi Kemudian tarik sampel dengan komposisi menurut persentasi di populasi Contoh asumsikan terdapat 1000 siswa SMA Terdiri dari 250 kelas 1 50% dari seluruh populasi 500 kelas 2 atau 50% dari populasi Dan 250 kelas 3 atau 20% dari seluruh populasi Ini asumsikan telah dientukan sampel sebesar 100 siswa Maka kita bisa ambil proporsinya Jadi kita ambil maka dari 100 orang tersebut harus mewakili persentase kelas Misalnya 25 orang dari kelas 1 50 orang dari kelas 2 Dan 50 orang dari kelas 3 Nah stratified random sampling ini ada yang bersifat proporsional Maupun tidak proporsional Yang tergantung daripada kebutuhan penelitian Nah sistem sampling ini adalah Cara pengambilan sampel acak sistematis Adalah metode dimana hanya satu unsur pertama saja Dari sampel dipilih secara acak Sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis Menurut pola tertentu Maksudnya begini Contoh misalnya Misalkan perlu sampel 100 dari 2500 orang Intervalnya adalah 2500 per 100 dapat 25 sampling dalam interval Kemudian tentukan nomor acak secara Dari 1 sampai 25 Misalnya kita peroleh dari acak tadi adalah nomor 19 Maka berikutnya adalah nomor 44 69 dan seterusnya Kelipatannya sebanyak berapa itu 9 19 Cluster sampling tentu berbeda dengan stratified Dari 1 sampai 25 selamat menikmati 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 selamat menikmati